Orang Kristen tidak boleh doa di kuburan Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kembali bersama saya pendeta Giri Tengker Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam Messenger saya yang bertanya boleh gak orang Kristen itu doa di kuburan Karena menurut pendetanya bahwa udah jadi Kristen itu tidak boleh lagi doa di kuburan Saudara yang terkasih sebenarnya saya percaya bahwa ketika pendeta tersebut menyampaikan hal demikian Pasti ada konteksnya, pasti ada kisah di belakangnya yang harus kita pahami Dan saya tidak akan memberikan komentar terhadap kalimat pendeta tersebut Karena saya tidak mengetahui secara keseluruhannya Tetapi inti utamanya coba saya tanya sama setiap saudara Boleh gak orang Kristen doa di mobil? Boleh Kalau doa di ruang makan? Boleh Di kamar? Boleh Di kendaraan umum? Boleh Di kuburan? Boleh Kenapa? Karena kalau saudara pernah pergi ke ibadah pemakaman, penguburan Itu ada pendeta bahkan disitu dan pendeta ngapain disitu? Dia juga doa, betul? Artinya ketika berdoa bukan masalah tempatnya dimana, dimanapun kita berdoa Selama hati kita Sujud menyembah kepada Tuhan Dan memang hanya itulah kesempatan Maka kita boleh berdoa dimana saja Kalau memang benar-benar sangat terdesak Tetapi yang memang tidak dibolehkan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yang sering kali mungkin diucapkan oleh para pendeta hamba Tuhan adalah Jangan kita berdoa di kuburan dan berdoa kepada arwah Kepada roh-roh peramal Mungkin kita doa kuburan dan berkata Oma, opa, apa kabarnya disana? Ya, tolong doakan supaya cucu-cucumu ini hidup damai Itu yang tidak boleh Kenapa? Imamat pasal 19 Imamat 20 Ulangan 18 Janganlah kita berpaling kepada roh peramal Atau arwah-arwah Jadi saudara intinya Saudara jangankan di kuburan Saudara doa di rumah pun Kalau doanya kepada arwah Meminta petunjuk kepada arwah Doanya ditunjukkan kepada arwah Itu tidak boleh Jadi bukan masalah doanya dimana Tetapi Kepada siapa engkau berdoa Dan saudara Tetapi begini Bukan berarti saudara juga Langsung doa di kuburan begitu saja Karena kita juga bertanggung jawab Kalau misalkan ada orang-orang Yang melihat kita Dan mereka jadi lemah imatnya Jadi syakwasangka Dan kita menjadi batu sandungan Maka kita bersalah karena itu Sampai mungkin orang berkata Oh ternyata orang Kristen itu suka ya doanya di kuburan Seandainya Dimungkinkan Seandainya Bapak Ibu masih sempat Cobalah doanya di rumah Begitu kan? Kalau misalnya malam tahun baru punya kebiasaan Kita kumpul di kuburan Jauh lebih baik saudara Doanya di rumah Ngumpul di rumah Sehingga benar-benar Bukan hanya berdoa Tetapi juga menaikkan Lagu-lagu rohani Lagu-lagu liturgis Kepada Tuhan Yesus Itu jawaban dari saya Semoga bisa menjawab Dan kalau saudara punya pendapat yang berbeda Silahkan tulis di dalam kolom komentar Dan Silahkan berkomentar Dengan cara-cara Kristen Dengan penuh kasih Tuhan Yesus berkati setiap kita Shalom Sampai jumpa